Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Empuat Mojo Hei sobat, kali ini saya akan berbagi tentang Tips bagaimana membuat skill atau gagang jepit ya Dari bahan limbah pipa paralon, saluran air Nah dalam hal ini pisau yang mau saya buatkan gagang ini Jenis bushcraft, bushcraft knife Atau pisau outdoor gitu ya Ya untuk mancing mania, untuk camping Untuk bahannya sendiri ini dari bekas saluran air tambak gitu ya Atau kolam besar Jadi pakai ini, ini pipa PVC Tebal, tebalnya itu 1 cm kayaknya Hingga 1 cm Nah pertama kita sesuaikan dulu lebarnya Lebar yang dibutuhkan tentu saja dengan ukuran gagangnya Kita potong, ini pakai gerinda potong Yang biasanya dipakai untuk motong besi atau baja ya Hati-hati Dan ini serbuknya berterbangan gitu Direkomendasikan pakai masker kalau punya Ini kebetulan saja masker saya habis Nah pelan saja Jadi sesuai kebutuhan Tidak perlu dipotong banyak Sekarang kita ratakan Ratakan permukaannya Karena masih ada sedikit lengkungan Kan bentuk awalnya itu silinder Jadi ketika dipotong pun ini masih ada sedikit lengkungan Kita ratakan yang bagian dalamnya Bagian dalamnya kita pakai velcro ya Amplase velcro Yang kasar tentunya Biar cepat Agar Bisa rata ya permukaannya Jadi lakukan dengan hati-hati Dan kalau bisa hanya searah Lakukan hingga benar-benar rata Biar nanti ketika dipasang Dia bisa melekat dengan sempurna dan kokoh Nah sudah rata Lulus bagian dalam Bagian luar tidak perlu Karena bagian luar agak cembung ya Itu tidak masalah Nanti justru cukup membantu Kita sesuaikan Dengan batas-batas pinggirnya Hingga batas tengah Antara bilah tajam dan gagangnya Kemudian kita potong Nah ini kita potong Setelah ditandai tentunya Kita potong Sesuai kebutuhan Jadi ini satu sisi dulu Yang terpenting itu sebenarnya urutannya nanti Urutan pemasangan Mungkin banyak yang meremehkan Tinggal gini tinggal gitu Tidak Kalau urutannya salah Nanti tidak maksimal Bahkan cenderung gagal ya Jadi urutannya begini Nah satu sisi ini Jangan sampai kebalik Ya urutannya Yang penting sekali lagi urutannya Dicatok Catok sebelah Pinggir-pinggirnya tercover semua Catok sebelah Kemudian langsung kita lem Kali ini saya pakai lem Korea Atau lem G Lem Genco lah Biar cepat kering Maksudnya Walaupun yang bagus itu sebenarnya Lem besi Cuman ini Biar cepat saja Saya pakai lem Korea Lem G Nah kemudian setelah kering Lemnya Ini kita bor Kan bagian bilah bajanya sudah ada lubangnya Kita tinggal sesuaikan Seluruh semungkin Seluruh mungkin Nah gunanya lem tadi ya Biar tidak geser-geser Jadi dilem dulu sebelum dibor Bahkan Ingat-ingat urutannya Nah kemudian Kita akan bentuk langsung Jadi masih sebelah ya Nempel sebelah Satu sisi saja Ini langsung kita bentuk Sesuai bentuk Gagangnya Bentuk dasar gagangnya Itu nanti agar memudahkan Pekerjaan yang berikutnya Ingat urutannya Jangan sampai keliru Biar kerjanya mudah Penggeridaan seperti ini Nampaknya simple Tapi juga butuh Teknik Ketelatenan Dan pengalaman pastinya Setelah bentuknya pas Bentuknya pas Kita pasang sisi satunya Yang perlu kita lakukan awalnya Apa? Nah sebelum dibor Kita catok dulu Kita catok Kita catok Serapet mungkin Kemudian kita lem Kembali lagi Pakai lem yang tadi Sama Kita lem Pinggir-pinggirnya Rata Atas bawah Belakang Depan Ketika sudah kering Limnya Kita lepas catoknya Dan Melalui Panduan lubang Yang Sisi satunya Dipotong Dipotong dulu Biar tidak mengganggu Kemudian kita bor Menurut lubang yang satunya Harus lurus Biar presisi Sepresisi mungkin Lurus Dengan matabor yang Tepat Nah Ini saya pakai Kuningan Pakai selintik kuningan Untuk aplikasinya Kita potong Potong dulu Jangan lonjuran Kita masukkan Kita potong Sesuai dengan Yang dibutuhkan Karena ada 3 lubang Makanya ini saya potong Ada 3 Hati-hati Dalam Pemotongannya Jika kuningannya Panas Bantu pakai Tang Pemegangannya Nah Dengan Landasan besi Kita tancapkan Gagang kuningan Kok gagang Oh iya Pin kuningan Pin kuningannya Nah Kenapa saya pakai kuningan Karena ini lubangnya Pakai lubang kecil Dan menurut saya Ini akan menambah Aksen gitu ya Warnanya Warna bahannya itu Biar tambah Manis Nah Kemudian Memakai Flat disk Amplas flat disk Kita bentuk Pinggir-pinggirannya itu Hati-hati Jangan sampai rusak Nah Sesuai selera saja Untuk pinggir-pinggirnya Semuanya itu Sesuaikan dengan Nyaman pegangannya Jadi sambil dirasakan Nanti ya dipegang Seolah-olah Anda memegang pisau Mana yang kurang nyaman Pinggirnya Bawahnya Atau pojoknya Gimana Itu disesuaikan Misalkan kurang kecil Yang penting Enggak bablas Enggak terlalu tipis Jadi kita rasakan Benar-benar nyaman Di tangan kita Dan juga enak dipandang Tentunya Enggak hanya nyaman Apalagi kami ini PT. Empuat Mojo Internasional Itu tagline-nya Tagline-nya itu Fungsional dan elegan Ya fungsional Jadi memang dia Nyaman dipakai Bermanfaat Ya Kuat dan kokoh Fungsional Awet Fungsional Tapi Wajib elegan Jadi desain-desain Produk kami itu harus Ganteng Elegan Gitu ya Ibarat manusia itu Dia benar-benar Apa ya Apa Brain behavior Sama Beauty Gitu ya Nah Kemudian lubang-lubang Pin kuningannya Tadi Di lem Pakai lem yang sama Nah Untuk finishing-nya Lanjutkan saja Pakai Amplas manual Amplas manual Nah Gagang ini Yang terpenting Ialah nyaman Dipegang Dipegang pas Nyaman Sehingga Pisau Digunakan Itu bisa Berguna Berfungsi maksimal Terima kasih Jangan lupa Like, comment, and subscribe Untuk pemesanan Silahkan hubungi Nomor yang tertera Di layar anda Follow juga Instagram kami Terima kasih Assalamualaikum